Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis samai wahuwas sami'ul alim Sahabat Majelis Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan kita dengan mengikuti firman Allah La'ing syakartum la'azi dan nakum Barang siapa bersyukur kepadaku niscayah akan ku tambah ni'mat kepadamu Mari kita bersama-sama mengucapkan kalimatu tahmid sebagai ungkapan syukur bilisan atas semua ni'mat yang telah diberikan Allah SWT kepada kita sekeluarga Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersulawat bersama-sama Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Rabbi fangfa'na bi barakatihim Wahdinal khusna bi hurmatihim Semoga salawat serta salamnya Allah SWT Senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rasul yang sangat kita cintai Rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya Fit dunia wal akhirah Dengan rida Allah SWT Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan Allah Pada malam yang indah ini Kami ingin mengucapkan Jazakumullahu khairan Kepada semua sahabat Yang telah mendukung perjuangan dakwah kami Terima kasih kepada sahabat Yang telah share video-video kami Yang telah subscribe channel youtube Taman Surga Dan juga yang telah menekan tombol lonceng Dan memilih lonceng yang paling atas Semoga Allah SWT membalas kebaikan Anda Mudah-mudahan Anda sekeluarga Diampuni dosanya Dilancarkan rizkinya Dilunasi hutangnya Dikabulkan semua hajatnya Dimudahkan semua urusannya Diberikan solusi pada setiap masalahnya Yang sakit semoga diberikan kesembuhan dan kesehatan Dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur Dan meninggal dalam kondisi khusnul khatimah Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan Allah Pada malam hari ini Kami ingin mengajak kepada sahabat Untuk meluangkan waktumu Baca doa ini Setelah selesai solat fardu Insya Allah biiznillah Hidup menjadi tenang dan tentram Hidup menjadi bahagia Baik di dunia Maupun di akhirat Dan insya Allah Kita menjadi semakin dekat dengan Allah Sahabat yang dimuliakan Allah Ada sebuah doa Yang sering dibaca oleh baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Doa tersebut berbunyi demikian Bismillahirrohmanirrohim Rabbana inna ka jami'un nasil yawmilla raibafih Inna allaha la yukliful mi'ad Rabbana inna ka jami'un nasil yawmilla raibafih Inna allaha la yukliful mi'ad Rabbana inna ka jami'un nasil yawmilla raibafih Inna allaha la yukliful mi'ad Wahai Tuhan kami Sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia Untuk menerima balasan pahala Pada hari yang tak ada keraguan padanya Inna allaha la yukliful mi'ad Sesungguhnya Allah tidak menyalai janji Alhamdulillahi rabbil alamin Allah itu tidak pernah menyalai janji Allah tidak pernah mengingkari janji Oleh karena itu mari kita mengikuti Apa yang menjadi firman Allah Barang siapa yang ingin diingat Allah Maka sebaiknya orang yang ingin diingat Allah Harus senantiasa mengingat Allah Salah satu caranya adalah dengan cara membaca doa ini Rabbana inna ka jami'un nasil yawmilla raibafih Inna allaha la yukliful mi'ad Salah satu doanya adalah doa ini Doa ini adalah doa yang dibaca oleh Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Kemudian setelah itu Dibaca oleh orang-orang yang soleh Supaya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan hidayah dan rahmatnya Sahabat yang dimuliakan Allah Besok pada hari kiri amat Pada hari pembalasan Allah azza wa ta'ala Akan mengumpulkan seluruh makhluk Termasuk kita Serta memberi keputusan Dan memberi pembalasan Kepada masing-masing Sesuai dengan tingkat kebaikan Dan keburukan Yang dilakukan di dunia Sahabat yang dimuliakan Allah Ada 900 lebih video kami lainnya Yang juga telah kami upload Di channel youtube Taman Surga Silahkan Anda bisa cek sekarang Barangkali ada judul-judul video Yang menarik bagi Anda Anda bisa mendengarkan dan menontonnya Dan semoga Allah azza wa ta'ala Senantiasa memberikan hidayah Dan juga memberikan kebaikannya Kepada Anda sekeluarga Mudah-mudahan video ini bermanfaat Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!